Halo guys ketemu lagi sama gue dan kucing-kucing gue hari ini gue mau bahas soal pipi pipi ini dia dari tadi malam sampai tadi pagi gak bisa pipis kerjanya cuma mondar mandir ke sini ke cat litter ini tapi dia gak ada yang keluar sedikit jadi guys kucing aku ini dia kayaknya kena urinary ya dia dari jalanan ini dia dari tadi malam dia bolak-balik ke cat litternya tapi gak pipis-pipis juga guys dia balik lagi mau pipis lagi kayaknya dari tadi cuma kerjanya bolak-balik pipis aja dia mau pipis lagi kayaknya pipis lagi dia pipis lagi gak keluar gak ada yang keluar guys tuh gak ada yang keluar gak ada yang keluar dia duduk lagi nanti sebentar lagi pipis lagi tadi aku bawa dia ke dokter hewan dia sih kondisinya belum lemes banget masih mau makan cuman aku takutnya dia udah kena gitu udah kena gak bisa pipis jadi aku putuskan untuk ke bawa ke dokter hewan yang biasa aku bawa kucing aku oke sekarang dia sudah keluar dari dokter hewan sudah kelar nah gue mau lihat apa aja ya yang dikasih dokter tadi ini ya ini dia ya guys yang didapat dari klinik tadi kita lihat satu-satu ya pertama tadi dia disana dikasih obat ini ini kapsul gini ini intinya kapsul ini untuk kelancar dia apa air kecil oh iya tadi itu hasilnya kata dokter dia itu kantungnya tuh jadi disini ya kalau nomor dokter itu kantungnya tuh diperiksa disini aku gak bisa karena dia suka jadi diperiksa dan kalau itu penuh berarti memang tersumbat kaluran ke sini tapi tadi pas diperiksa kosong kalurannya jadi gak tersumbat cuman memang dokter bilang kemungkinan dia ini sudah mau penak gitu loh makanya dikasih ini tadi ini kayak vitamin gitu lah pengencer kepecer pelancar suplemen pelancar buang air kecil ini diminum satu hari sekali terus makannya diharus pakai nah ini kan makannya tuh ini bentuknya kapsul ya guys ini harus makannya pakai makanan basah nah makannya basah sebenarnya tadi dikasih dikasih beberapa opsi sih tapi gue pilihnya yang ini yang dari keluaran nature bridge urinary tract ini yang baru nyobain aku ya bentuknya kayak gini lucu sih gak kaleng deh terus sama makanannya dia harus ini makan urinary SO minimal satu bulan satu bulan minum makan urinary SO untuk lihat apakah dia itu nanti kuncinnya lancar apa enggak nanti harus observasi selama seminggu dia kalau bisa digandang tapi kalau gak digandang di ruangan di ruangan yang kita bisa observe makanannya dia dan kencing dia itu makanannya dia itu harus yang urinary SO soalnya kalau dilepasin dia takutnya makan yang lain karena kucing-kucing banyak di bawah oke lah kalau begitu ini tadi dia karena sudah kencing sedikit jadi ini kayaknya sudah tenangan gitu udah gak kayak bolak-balik lagi gitu ya udah kalau begitu sampai disini dulu tadi tentang pipi yang harus ke dokter karena dia gak bisa putih dari malam sampai pagi oke deh kalau begitu sampai jumpa di tentang kucing lainnya bye-bye